A'agim talak teh nini, teh rini ungkap jadi istri muda sulit, netizen, sampah, perempuan tak bermoral. Konflik rumah tangga A'agim yang kembali memanas sangat santer di soroti publik belakangan ini. Terlebih ketika A'agim baru-baru ini kembali dikabarkan menjatuhkan talak pada sang istri pertama alias teh nini. Hal tersebut mau tak mau membuat masyarakat kembali menghubungkannya dengan istri muda sang ustad kondang, yakni teh rini. Berbeda dengan teh nini, kehidupan pribadi teh rini dan rumah tangganya bersama A'agim jarang disorot. Gendati demikian teh rini yang bernama asli Alfarini Eridani itu kerap mendapat pandangan negatif hingga disebut sebagai pelakon. Nah, sebutan tersebut kembali diembuskan oleh netizen, usai A'agim lagi-lagi dikabarkan telah menceraikan teh nini. A'agim sendiri menggugat cerai teh nini beberapa hari yang lalu setelah Gaza sang putra kandung mengungkap kondisi rumah tangga orang tuanya. Dilansir terkini.id dari pikiran rakyat pada Kamis 17 Juni 2021, saat bulan Maret 2021 lalu, A'agim juga melakukan hal yang sama, yaitu menggugat cerai teh nini meski gugatan tersebut dicabutnya tanpa keterangan jelas. Kini kembali beredar kabar bahwa rupanya teh nini telah ditalak sejak setahun lalu, tepatnya pada Juni 2020, hingga membuat banyak netizen semakin berang. Akibatnya teh rini yang sebagai istri kedua pun kembali menjadi sorotan, karena A'agim dituding berlaku tak adil pada istri pertamanya. Sebagian netizen menuding teh rini sebagai pelakor, meski hingga saat ini A'agim, teh nini, dan teh rini belum buka suara. Namun pernyataan lawas teh rini sebagai istri muda pun kembali menyeruak ke muka publik. Hal itu pernah ia ungkapkan dalam sebuah tayangan video di kanal YouTube Miftas TV, di mana ia mengungkap bahwa menjadi istri muda seorang toko publik itu sulit. Teh rini berkata bahwa kehidupannya berubah sejak menjadi istri muda, salah satunya mengaku sedih karena bisnisnya bangkrut. Sebagai informasi, teh rini sebelumnya pernah memiliki butik yang kemudian bangkrut setelah ia menikah dengan A'agim. Butik itu tak ada lagi yang mengurusnya saat meninggalkan Indonesia karena pandangan miring, ungkapnya. Teh rini pun kembali dikabarkan dipandang negatif saat teh nini bercerai dengan A'agim pada tahun 2011 silam. Di sekitar waktu itu, teh rini mengaku diboyong A'agim ke negeri jiran Malaysia karena rumor miring tentangnya. Meski demikian, tak lama setelahnya, teh rini mengizinkan A'agim kembali rujuk dengan teh nini yang mengaku tak keberatan. Ia justru mengaku turut senang karena menurutnya bisa memberi semangat A'agim dalam berdakwa. Minta izinnya biasa aja, gak ada yang istimewa. Cuma bilang A'ak mau rujuk sama teh nini, terus aku bilang gak apa-apa, bagus, ujarnya. Nah, di tahun 2021 ini, pandangan negatif kembali ditujukan pada sosok teh rini. Dan seolah berulang, usai A'agim lagi-lagi menjatuhkan talak tiga pada teh nini. Teh rini kembali dicap sebagai sosok pelakor oleh netizen, meski belum ada kepastian mengenai sebab keretakan rumah tangga A'agim dan teh nini. Perempuan gak bermoral, udah tahu laki-laki punya istri, masih aja mau jadi istri kedua. Jadi perempuan kok tega menyakiti sesama perempuan lain sih? Nyari kebahagiaan dan kepuasan nafsu kok di atas pendiritaan perempuan lain? Tanggap akun WDI, tampak berapi-api. Tetap aja sampah perebut suami orang, dan perusak rumah tangga orang, timpal akun WIDA Narsi Sodo. Sedih kok dijalani, imbu akun Laras Anas Nu Yaza. Di sisi lain, pegiat media sosial Deni Siregar dalam media sosial Twitter pribadinya, tampak menyentil beberapa oknum ustad di Indonesia. Dalam munggahannya, ia tampak menyayangkan ustad tanah air yang suka kawin cerai. Bahkan secara sarkastis, ia mengatakan bahwa pola tersebut akan terjadi terus-terusan, bahkan mungkin hingga Jan Etes, cucu Jokowi jadi presiden. Punya ustad kok, kawin cerai, buka Deni Siregar, seperti dikutip terkini.id pada selasa 15 Juni 2021, via Twitter. Kawin lagi, cerai lagi, lagi kawin, lagi-lagi cerai, sambungnya. Gitu terus, sampai Jan Etes jadi presiden, pungkas Deni. Meskipun tak menyebutkan nama ustad yang dimaksud secara spesifik, tetapi netizen tampak menebak-nebak beberapa sosok pendakwah terkenal. Misalnya seperti AA Games dan Ustad Abdul Somad alias UAS, yang diduga netizen menjadi sasaran sindiran Deni Siregar. Kasus AA Games lagi viral, video tentang kasus kawin cerai AA bersama Nong Darol Mamada, komentar seorang netizen, dengan akun mu133mtr, dikutip terkini.id via Twitter. Bersama komentarnya netizen tersebut juga membubuhkan sebuah link video AA Games, yang menyebut teh ninih turun mesin. Pengen kayak bapak ini, kali dia, emoji berpikir, timpal akun hotlan7bela, sembari melampirkan foto UAS dan istri barunya. Cuma orang goblok aja, yang mau dikawinin ustad-ustad kayak gitu. Kalau di Banyuwangi, sudah aku lempar itu, ujar akun putra alas purwo 1, tampak berapi-api. Selain itu, menurut netizen, kelakuan-kelakuan ustad dan ulama seperti AA Games akan membuat semakin banyak janda di Indonesia. Itu karena netizen menilai bahwasannya kini ustad dan ulama sangat doyan melakukan kawin cerai. Kedepan akan semakin banyak janda di Indonesia, karena tabiat ulama-ulama dan ustad-ustad yang sangat doyan kawin cerai, tanggap akun syafaat. Yang istri muda bersenang di atas penderitaan istri tua, awas balasnya, timbu akun Sumarno Marmer. Pernikahan AA Games dengan perempuan 54 tahun ini memang cukup berliku. AA Games menikah pertama kalinya dengan Teh Nini pada 1988. Dari pernikahan itu, pasangan ini dikaruniai tujuh orang anak. 2006, pria bernama lengkap Abdullah Gimnastiar ini berpoligami dengan janda beranak tiga, Teh Rini. Pernikahan mereka juga dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Gaisan Dria Adin. Rumah tangga AA Games dan Teh Nini akhirnya bercerai pada 2011, namun setahun kemudian keduanya kembali menikah. Perceraian AA Games dan Teh Nini diambang kehancuran lagi. Gaza anak mereka mengabarkan kalau ayahnya telah mentalak sang ibu. Tiga bulan berserang, beredar informasi bahwa AA Games telah mendaftarkan perceraiannya ke Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat pada 17 Maret 2021. Sedang perceraian antara AA Games dan Teh Nini sempat terjadi, namun akhir Maret sang pedakwa mendadak mencabut gugatan perceraiannya. Namun untuk ketiga kalinya, AA Games kembali menggugat cerai istrinya Teh Nini. Pendaftaran perceraian tersebut dilayangkan pada Kamis 10 Juni 2021. Terima kasih telah menonton!